hai 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 memang memang tidak itu hu hai 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 oke jangan teman-teman kalian masukkan dulu ke aplikasi lampu teman-teman kalian selanjutnya langsung aja langsung dibawah sini lalu kita ikutkan ini restrasionya ini 9 banding 16 atau mungkin kalian bisa 1 banding 1 bebas suka kalian lagi ya lalu kita klik aja buat proyek di kanan bawah sini dan kalau sini kita klik aja langsung lagi di kanan bawah lalu tambahkan di bagian audio dan media kita tambahkan audio, tambahkan lagu dan jarum pak kalian teman beatnya dan untuk beatnya udah disini di deskripsi dan jangan lupa kalian tambahkan fotonya untuk fotonya bebas ya guys ya nah contohnya seperti ini ya guys ya fotonya lalu kita klik aja fotonya perpanjang sampai detik nah sampai detik 06.02 klik aja di bagian sini detik 06.02 ini kita klik di bagian sini lalu kalau sini tinggal kita klik aja di bagian detik 0308 kita klik aja di bagian sini jadi kita potong lalu kita pilih aja di bagian brand ini opacity di kanan bawah sini lalu kita tambahkan dulu kunci 1 di kiri bawah sini lalu kita atur durun menjadi 0 opacity yang menjadi 0 lalu kita klik lagi langsung pernah di kanan ini dan kita tambahkan lagi kunci 1 atau saja 100% seperti ini kalau sudah jadi ini bisa begitu guys kalau usahin kita klik aja ke detik 0406 lalu kita klik bagi di bagian tengah sini klik langgan di kanan klik fotonya bagi lagi ke mana klik fotonya bagi lagi jadi pokoknya kita bagi-bagi terus sampai jadi kayak gini kalau sudah untuk cari balikin fotonya gimana klik foto yang mau kita balik kita klik titik 3 di kanan atas balik-balik secara horizontal kita balik foto yang mau kita balik contohnya kayak gini nah sip kalau sini tinggal kita ke detik layer yang paling awal nah ini detik ini ya guys ya detik 0408 eh 0406 kita klik fotonya pilih di bagian efek lalu kita tambahkan efek pilih aja di bagian distorsi atau wall cari aja efek ubin di ubin ini mirrornya kita on aja di kanan bawah lalu kita kembali tambahkan efek kita pilih aja disini efek lainnya gitu ya move and transform cari aja efek lombang ambing dari lombang ambing ini kita klik sudutnya ini kita atur aja dulu menjadi 90 90 derajat seperti ini lalu kita lalu kita tambahkan dulu kunci 1 kita tekan kuncinya ini geser ke kanan ke kanan lalu kita tambahkan lagi kunci 1 di kira bawah sini atur aja jadi minus 90 ya minus 90 seperti ini lalu kita tekan kuncinya geser ke kiri dan kita klik kurvanya yang di bawah kunci ini dan usahain kalau kita mau ngasih kurva itu ke tengah-tengah kuncinya terlebih dahulu jadi guys kita klik di bagian sini lalu kita klik di bagian sini nih kita lalu kunci ini tinggal kita kembali klik di bagian frekuensi atur aja jadi 1,00 0,00 klik di bagian magnitude atur dulu menjadi 0 tambahkan kunci 1 tekan kuncinya geser ke kanan kanan lagi ya tambahkan lagi kunci 1 atur aja jadi 90 tekan kuncinya geser ke kiri ke kiri lalu kita klik kurva di bawah kunci seperti ini kembali klik frekuensi di atas magnitude ini atur aja frekuensinya menjadi 0,05 eh 0,07 aja guys ya 0,07 seperti ini lalu kita kembali klik lagi tambahkan efek pilih efek movement transform cari aja efek ion ion ini kita klik frekuensinya ini kita atur aja jadi 1,81 dan disini sudut satunya ini kita klik atur aja jadi minus 2,5 eh minus 2,0 lagi ya minus 2,0 seperti ini lalu kita tambahkan lagi kunci 1 tekan kuncinya geser ke kiri tambahkan lagi kunci 1 atur aja jadi 0 seperti ini lalu kita tekan kuncinya geser ke kanan kita klik aja sudut 2 nya ini tambahkan dulu kunci 1 atur aja jadi 2,5 biasa seperti ini eh 2,0 maksudnya guys ya 2,0 biasa lalu kita tekan kuncinya geser ke kiri tambahkan lagi kunci 1 kalau aku bilang kunci itu, kunci itu ada di kiri bulu sini ya guys ya yang ini nih lalu kita atur aja sudut 2 nya ini menjadi 0 dan kita tekan kuncinya geser ke kanan dan gak usah kita kasih profile lagi gak usah kita kasih profile lagi kembali tambahkan efek pilih di bagian blur cari aja efek buram gerak nah di buram geraknya ini kita klik tunannya atur aja jadi 0,50 gini guys kalau udah kita kembali klik aja titik 3 di kiri bawah salin efek kembali lalu kita klik di bagian sebelah lambang panah kanan ini kita klik guys lalu kita pilih salisat layar termasuk gaya yang ini kembali lalu kita tekan di bagian kiri sini sampai di warna hijau tekan aja ya tekan kita pilih semua layar yang belum dikasih efek contohnya 3 layar ini belum dikasih efek lalu kita klik di bagian sebelah lambang panah kanan ini lagi kita pilih tempel gaya tapi jangan kita langsung tempel gaya dulu kita klik dulu di bagian kanan ini baru kita off semuanya kecuali efek yang di bagian kanan sini jadi pokoknya yang ini tuh lambang efek ini lambang blending and opacity ini boron bayangan ini color dan fill ini mumpahnya transform yang kita on itu cuma efek doang ya guys ya kita hapus semuanya sampai jadi warna putih lalu yang hijau ini biar cuma efeknya aja tempel kalau udah kita kembali kembali dan gini guys nah ini belum dikasih ya guys ya sip nah kalau udah nih kayak gini guys nah kalau disini tinggal kita ke detik 05.18 05.18 seperti ini lalu kita klik lagi langsung ke bawah pilih media lalu tambahin fotonya contohnya tuh fotonya yang gini lalu kita klik aja titik di gede kanan atas isi area komposisi kalau misalnya mungkin kurang besar fotonya ya lalu disini kita potong sampai detik 06.02 klik aja langsung bagi di bagian sini lalu kita klik lagi fotonya kita perpanjang sampai akhir klik aja di bagian sini kalau disini tinggal kita klik aja kita kembali dulu kita klik foto yang paling pertama ini lalu kita klik di bagian sebelah lambang pangkat kanan ini kita pilih di bagian menggandakan satu layer dan kita klik aja ke detik 05.18 pilih lambang peti kanan bawah cari aja gambar vektor yang ini kita klik gambar vektor yang ini nah dari sini kalau kita lihat disini ini ada kayak titik gitu di gambarnya gini kalau kita geser kalau kalian perhatikan disini ini kayak ada lambang gitu di tengah-tengahnya nah dari sini ini kita angkat lambang ini sampai ke ujung kanan atas ujung kanan atas yang paling atas banget lalu kita tambahin dulu di bagian kiri paling bawah sini kiri ujung paling bawah yang ini nih kita tambahin dulu satu lalu kita geser kalau misalnya ada garis-garis seperti ini berarti udah benar guys ini kita perpanjang sampai sampai sini nih sampai ujung kiri ujung sampai kiri bawah ujung sampai ujung kiri bawah lah ya lalu kita tambahin lagi kunci disini nah lalu kunci disini kita geser lagi sampai ke atas ujung kiri atas seperti ini nah kalau udah pas kita tambahin lagi kunci satu kalau udah kita kembali dan kita potong ini sampai detik 06.02 klik aja di bagian sini lalu kita gandakan terlebih dahulu klik aja di bagian sebelah lambang panah kanan ini gandakan satu layer klik aja layer yang paling atas ini ke edit points disini kita kalau kita lihat di ujung kanan ini ya kanan ujung kanan bawah ini tuh kayak ada setting settingan buat poin-poinnya jadi kalau kita geser kalau kita digambar digambar tuh kayak ada lingkaran warna hijau itu berarti letak dimana yang kita taruh ini jadi kita ke kunci polonya yang paling ujung kiri atas ke kunci yang di ujung kiri atas lalu kalau udah tinggal kita pindahin ke bawah gitu dia memang kecil lah ya kalau udah kita kembali lalu kita tekan di bagian kiri sini sampai ada warna hijau lalu kita pilih semua fotonya ya bisa kayak gini buat semuanya ya foto yang mau kita adik aja lalu kita klik di bagian lambang untuk kita jadikan kelompok buat next yang udah aku tunjukin di atas itu yang ini ya kita klik lalu kita tekan lagi di bagian kiri sampai di warna hijau pilih lagi klik di bagian kiri paling atas itu lagi kalau udah disini tinggal kita klik lagi ke detik 05.18 klik aja fotonya kelompok buat next pertama ke move and transform kita geser tambahkan dulu kunci 1 tekan kuncinya ini geser ke kanan tambahkan lagi kunci 1 kita atur aja jadi seperti ini nah kita geser tempatnya kayak gini guys jadi dia tuh kayak mau nyambung gitu pokoknya dia kayaknya mau nyambung gitu lalu kita tekan kuncinya geser ke tengah ke tengah seperti ini lalu kita tambahkan lagi kunci 1 kita atur aja sampai menghilang seperti ini kalau udah tinggal kita geser ke kanan atur kurvanya seperti buah kunci seperti ini geser ke kanan atur kurvanya kayak gini lagi jadi kayak gini ya guys ya kita klik lagi foto yang paling awal eh paling bawah ya guys ya ke move and transform di kiri bawah tambahkan dulu kunci 1 tekan kuncinya geser ke kanan tambahkan lagi kunci 1 kita atur aja ke tengah lagi seperti ini jadi pokoknya kita lakukan cara yang sama lalu kita tekan kuncinya geser ke tengah ke tengah lalu kita ke detik 0.05.18 lagi tambahkan kunci lagi 1 kita atur aja menjadi menghilang seperti ini lalu kita geser ke kanan atur kurvanya seperti ini geser ke kanan lagi atur kurvanya kayak gini dan jadi kayak gini guys ya nah kalau sini tinggal kita klik lagi aja foto yang paling awal ini kita ke detik 0.6.15 kita klik lama bagi di bagian sini lalu kita klik aja layar yang paling atas ini lalu kita ke bagian mumpayi transform di kiri bawah ke bagian zoom di bawah sini kalau sini kita kembali ke detik 0.8.00 0.8.00 lagi geser kita tambahkan dulu kunci 1 terlebih dahulu lalu kita klik lampanya di kiri ini tambahkan lagi kunci 1 kita perbesar geser perbesaran seperti ini lalu kita klik lagi lampanya di kiri tambahkan lagi kunci 1 besarin lagi klik lampanya di kanan tambahkan lagi kunci 1 perkecil seperti ini klik lampanya di kiri tambahkan lagi kunci 1 kita perbesaran sampai normal lalu kita atur kurvanya ini semuanya seperti ini kalau sudah tinggal kita ke bagian mumpayi transform di kiri bawah sini lalu ke detik 0.8.00 tambahkan dulu kunci 1 klik lampanya di kanan tambahkan lagi kunci 1 jadi pokoknya di setiap bit ini kita tambahkan kunci 1 lalu kita ke bagian otasi di kanan bawah sini tambahkan kunci juga di setiap bit seperti ini lalu kalau sini tinggal kita ke bagian zoom sama juga ya guys ya waduh terakhir saya ini kayaknya ada yang salah nah ini sip nah kalau disini kita ke bagian zoom klik lampanya kanan tambahkan kunci lagi dan ya kecilin seperti ini jadi pokoknya di detik 0.8.0.00 ini kita perkecil lalu sama juga di detik selanjutnya kita perkecil selanjutnya kita perkecil nanti bisa kita perkecil seperti ini lalu kita klik lagi lampanya di kanan kita perbesar sedikit klik lampanya lagi tambahkan kunci lagi perkecil sampai hampir 0 dan kita klik aja kurvanya di bawah kunci seperti ini geser ke kiri atur kurvanya seperti ini jadi kita terus lumayan kayak gini guys lalu kita klik lagi di paling atas ini dan kita ke detik tengah-tengah kunci ya ke tengah-tengah kunci awal aja lalu kita tambahkan kunci 1 di tengah-tengah kunci kalau dari tengah-tengah kunci kita naikin ke atas seperti ini geser ke tengah geser ke tengah lagi kita atur lagi besarin seperti ini ke atas dan usahain besarnya ini ke atas ini jangan terlalu pendek-pendek banget ya dan kita lalu menekan lagi ke tengah-tengahnya kita per ya kita naikin seperti ini dan jernoknya sama ya gisa contohnya udah jadi seperti ini ya gisa jangan lupa gisa untuk di paling atas ini kurvanya juga kita kasih yang kurva diantara kunci kiri sama kunci tengah itu seperti ini diantara kunci kiri sama kunci kanan seperti ini lebih tepatnya sih kunci antara kunci kiri sama kunci tengah ya jadi kayak gini semua yang pertama lalu yang kedua ini kita tuliskan seperti ini jadi yang pertama itu seperti ini yang kedua kayak gini gitu ya guys ya kalau udah tinggal kita kembali lalu kita lihat di bagian rotasi yang di bawah sini kita tambahkan dulu kunci 1 di detik 08 05 08 05 seperti ini tambahkan dulu kunci 1 klik lembangan di kanan tambahkan lagi kunci 1 nah disini kita atur aja rotasnya sesuai dengan semua kita ya ini contohnya mungkin kayak gini siap lalu kita atur kurvanya semuanya itu seperti ini ya kayak gini semua ya guys ya dan kalau udah disini tinggal kita bagi-bagi semuanya guys ya ini dia ya guys ya momen yang dinanti-nanti kan kita bakal kasih efeknya oke kita bagi semuanya ini sampai semuanya ini kebagi guys kayak gini jadi bukan 1 orang atau 2 orang doang guys semuanya kita bagi seperti ini dan ya kalau udah tinggal nah kalau disini tinggal kita ke foto yang paling awal ini klik di bagian efek tambahkan efek pilih aja efek ubin yang bekas yang kita pake mirrornya ini kita on aja lalu di bagian potong ini tambahkan dulu kunci 1 tekan kunci setelah ke kiri tambahkan lagi kunci 1 atau aja jadi 1200 200 tekan kunci keser ke kanan kita klik aja kurpain di bawah kunci seperti ini kalau udah tinggal kita kembali kembali tambahkan efek pilih aja di bagian efek ayun ya pokoknya kita pake ayunannya kita klik frekuensinya ini kita atur aja jadi normal lalu sudut satunya kita atur aja menjadi 2,5 ya sudut satunya ini kita atur menjadi minus 2,5 minus 2,5 di sudut 1 lalu kita klik sudut 2 atur aja menjadi 0, 2,5 biasa 2,5 biasa seperti ini lalu kalau udah disini tinggal kita kembali lalu kita tambahkan efek lagi pilih aja di bagian efek kembang ambing lalu kembang ambing ini kita klik sudutnya ini kita atur aja menjadi 90 dan frekuensinya kita biarkan aja lalu kalau kita bagian magnitude atau menjadi 0 tambahkan dulu kunci 1 tekan kunci yang seri ke kanan tambahkan naik kunci 1 atur aja menjadi 100 seperti ini lalu kalau dari sini tinggal kita tekan kunci yang seri ke kiri lalu terakhirnya salah sip oke bener lalu kalau dari sini kita klik aja kurvanya di bawah magnitude itu seperti ini ini dan seperti ini oke gitu guys ya kalau udah tinggal kita kembali kembali tambahkan efek lagi cari aja efek move on transform pemindahan acak pemindahan acaknya kita klik si pemindahan acaknya kita turun aja menjadi 0 terlebih dahulu tambahkan dulu kunci 1 tekan kunci yang seri ke kanan tambahkan lagi kunci 1 atur aja menjadi 650 seperti ini aduh tragisnya salah 650 aduh tragisnya salah nah benar-benar 650 guys 650 seperti ini lalu kita tekan kunci yang seri ke kiri kita klik aja kurvanya di bawah kunci seperti ini lalu kita kembali lah kita klik aja di bagian scatter atur dulu menjadi 0 tambahkan kunci 1 tekan kunci yang seri ke kanan tambahkan lagi kunci 1 atur aja menjadi 200 dan kita tekan kunci yang seri ke kiri kita klik aja kurvanya di bawah kunci itu seperti ini ini dan begini kalau udah tinggal kita kembali kembali tambahkan efek lagi cari aja efek warna dan cahaya pilih paparan atau gamma nah ini paparan atau gamma yang kita klik disini exposurenya kita tambahkan dulu kunci 1 tekan kunci ke kanan tambahkan naik kunci 1 atur aja menjadi 1,00 lalu kita tekan kunci yang seri ke kiri kita klik aja kurvanya di bawah kunci seperti ini lalu kita kembali kembali tambahkan efek cari aja efek blur pilih buram ngerak nah ini ya bisa kalau udah kita klik aja titik di gini kiri bawah salin efek lalu kita pilih di bagian sebelah lambang panah kanan ini salin setelah termasuk gaya dan kita kembali kita tekan di bagian kiri sini sampai ada warna hijau lalu kita pilih semua layer tapi jangan semua juga guys sampai layer ke 4 ya layer ke 4 langsung kita diem aja nah kita kita klik aja di bagian sulung kanan kiri ini tempel gaya tapi kita lihat dulu di bagian sini off semua kecuali efek dan kita tempel kalau udah dan gini guys ya nah kayak gitu guys ya kalau udah kita klik kalau untuk kita baliknya kita klik aja foto yang mau kita balik titik di gini atas balik cari horizontal gitu ya guys ya coba seperti ini udah aja kalau udah kita klik aja lagi foto yang paling pertama pilih efek tiga tempel efek libep juega wp 5 1 2 hmm sperm 1 10 150 selamat menikmati 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 cari 1,79 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati